Oke teman-teman sekarang ini saya akan menunjukkan proses clear jamang barongan menurut RIS 37ART Nah untuk proses clear jamang terlebih dahulu kita bersihkan dulu jamangnya supaya terhindar dari debu-debu dan juga kotoran Setelah kita lap maka akan siap untuk di clear Untuk pengekliran sendiri saya menggunakan 4 lapis Nah ini clear lapis pertama semprotkan tipis merata Jangan terlalu tebal semprot tipis merata saja Nah satu lagi kalau nge-clear atau melakukan proses clear Jangan lupa bersihkan dulu tabung kompresor supaya bersih dari air Oke setelah selesai ini kita masuk ke sub kedua Jadi sub pertama tadi ditunggu kering terlebih dahulu Kemudian kita semprot untuk lapis keduanya Masih sama lapis keduanya tipis merata saja teman-teman Dan jangan lupa ketika menge-clear Pastikan cuaca sedang jerah atau tidak hujan Agar hasil kelirnya bagus dan juga mengkilap Tidak ada embun ataupun tidak ada gelembung-gelembung Untuk lapis kedua ini tipis merata saja Seperti lapis pertama tadi Tunggu ibu hingga beberapa menit Sampai kelirnya ini kering Lalu nanti kita lapis lagi dengan lapis yang ketiga Oke Oke lapis kedua tadi sudah kering Nah ini masuk lapis yang ketiga Jangan lupa bersihkan dulu dari debu Ataupun kotoran yang menempel Supaya hasil kelirnya bersih Rata dan mengkilap Nah seperti ini kita clear Tipis merata untuk sub ketiga ini Clearnya jangan terlalu teban Tipis merata saja seperti Lapis-lapis sebelumnya tadi Oke setelah selesai Ini kita masuk ke sub keempat atau lapis keempat Untuk lapis keempat ini adalah lapis bagian terakhir Jadi ketika clear pastikan bersih dari debu juga Nah setelah bersih sekarang disemprot Kalau tadi tipis merata Sekarang semprot hingga mengkilap Hingga terlihat mengkilap Jika masih ada yang berkabut Maka semprot lagi hingga mengkilap Jadi di sub keempat atau lapis keempat ini Pastikan hingga mengkilap Jangan sampai ada yang mengabut Ataupun ngeblur-ngeblur Nah seperti ini Lapisnya Atau cara nyemprotnya Disemprot hingga mengkilap Tapi jangan terlalu tebal Nanti geledek Atau melubir Jadi tipis-tipis Tapi mengkilap Supaya jadinya rata Dan tidak demblok-demblok Atau melubir Sampai jumpa Oke teman-teman Nah seperti ini jadinya Setelah beberapa hari Menunggu kering Dan ini kering total Jadinya seperti ini Mengkilap dan juga rata Terima kasih sudah menonton video saya Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Untuk tanya-tanya Silahkan tanya di kolom komentar Nanti saya jawab Jika saya sempat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video saya 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 Terima kasih sudah menonton video saya